Hihihi Ijit banget, kedinginan gak bu? Nanti gak aduk, ini asing Sudah bu, ini asing Kedingin soalnya ke atasnya Terus pergi ke pisan Kita masak di sini Sebenarnya sudah Pertama penangatan Oke, sudah ada yang bergabung ya Terima kasih yang sudah bergabung Yang sudah bergabung boleh dong di tag-tag dulu Teman-temannya Boleh di sapa-sapa dulu atau mungkin mau Salam-salam dulu di kolom komentar Dari mana aja yang sudah join Nanti Setelah ramai roomnya Akan kita mulai webinar kali ini Yang mana pasti akan ada Yang seru-seru Dan juga akan ada banyak sekali Informasi-informasi yang sudah teman-teman Tunggu dari kemarin ya Oke boleh tag-tag dulu teman-temannya Boleh salam-salam dulu mana ini kolom komentarnya ya Saya bacain dulu Oh nggak ada Boleh salam-salam dulu dari mana saja Wow dari Subang hadir luar biasa Ayo kita ramaikan dulu roomnya Nanti setelah itu kita akan mulai webinar kali ini Teman-teman pastinya sudah tahu ya Informasi Kalau ada webinar yang menarik kali ini Wow dari Rio hadir Semangat pagi Semangat pagi Bekasi Ayo kita kumpulkan dulu Nanti kalau sudah mungkin 30 peserta ya Akan saya mulai opening webinar kali ini Jangan lupa di colek-colek teman-temannya Teman-teman masih semangat ya Kuasanya semangat ya Karena masih pagi Palembang hadir Wow luar biasa Gunung Kidul hadir Oke terima kasih yang sudah tag-tag Ayo sampai 30 peserta Akan saya mulai opening webinar kali ini 28 Tinggal 2 lagi Wow luar biasa ya Wow terima kasih ya teman-teman yang sudah meng-tag teman-temannya Colek-colek teman-temannya Bekasi hadir luar biasa Oke sudah 32 peserta baik Akan saya mulai ya openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Semangat pagi dan tetap semangat pagi Luar biasa Grobo kan hadir juga ya Baik teman-teman semua Yang sudah menunggu Yang sudah mengetahui informasi sebelumnya Kemarin ya Dan juga sudah menunggu Webinar kali ini Yang mana webinar kali ini Yang membuat teman-teman semua Kepo-kepo nih Sama produk baru dari NASA ya Salah satu produk baru dari NASA Yang mana ini nanti bisa membantu teman-teman Untuk mencapai closingan-closingan teman-teman Nah makanya jangan sampai ketinggalan informasinya Akan sangat menarik Yang mana tema webinar kali ini adalah Rajanya wedang sumbernya uang Wow luar biasa boleh teman-teman virtualnya dong Baik teman-teman mungkin Mohon maaf ya tadi Ada beberapa kesalahan teknis Yang membuat webinar kali ini terundur sedikit Tetapi pastinya tidak mengurangi semangat kita ya Untuk selalu menyimak Untuk selalu menggali informasi-informasi yang menarik Nah MU dan juga teman-teman Webinar kali ini Webinar spesial kali ini Pastinya Akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa juga Beliau akan memberikan ilmu-ilmunya Dan juga akan membagikan semua informasi Yang berkaitan tentang wedang uuh Atau mungkin yang nanti Bisa membantu teman-teman Bagaimana sih Apa namanya Mencari tahu Apa sih keistimewaan dari wedang uuhnya NASA Nah mungkin tidak usah berlama-lama ya Karena ini sudah pada penasaran nih Wow sudah banyak sekali ya Bisa kita langsung saja ya Kita panggilkan seseorang yang luar biasa Yang akan membawakan webinar kali ini Yang akan menemani teman-teman semuanya Nah nanti teman-teman bisa kenalan sendiri Saya akan sebutkan namanya Nanti teman-teman silahkan berkenalan Dengan beliau Beliau adalah orang yang luar biasa ya Oke Nah beliau ini Seorang Ibu yaitu Bernama Dwi Karti Handayani SPMM Wow luar biasa ya Nah mungkin teman-teman sudah penasaran Kita langsung saja Kita panggilkan Kita sambut sama-sama Untuk pembicara kita kali ini Baik Untuk Dwi Karti Handayani Waktu dan tempat Saya persilahkan Oke Baik Baik Terima kasih Mbak Nelsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semua disini Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Semangat pagi Masih semangat ya Buat teman-teman yang berpuasa Selamat menjalankan Selamat menjalankan ibadah puasa Mohon izin Perkenalan Nama saya Dwi Karti Handayani Produsen Wedang U NASA Si Wedang U NASA Merek dan Bagus Saya biasa dipanggil Hani Saya berdomisi di Bantu Di Jalan Imogiri Timur KM12 Itu merupakan Jalur ke arah Makam Raja-Raja Imogiri Silahkan teman-teman yang Dekat Besok ketika Insyaallah Pandemi ini berlalu Kita bisa saling silaturahmi Feel free lah Nanti bisa diantar-antar Mau kemana Mau ke Makam Raja-Raja Atau kemana Jadi demikian perkenalan dari saya Teman-teman Moga-moga nanti Apa yang saya sampaikan Bisa Memberi mofat Buat teman-teman Untuk bisa membantu Menjelaskan Kepada kolega Kepada mitra Apa sih Wedang U Dan Seperti apa Yang ujung-ujungnya Bisa membantu Teman-teman Untuk bisa Closing Baik Untuk Berikutnya Nah ini Wedang U Merak dan Bagus Itu pernah Memecahkan Rekor Muri Bersama warga Bantul Sebenarnya 9.178 orang Minum Wedang U Bersama Bupati Bantul Jadi Inilah Satu-satunya Wedang U Yang diproduksi Di Bantul Yang pernah Memecahkan Rekor Muri Mungkin buat teman-teman Yang sudah melihat Kemasannya Bisa dilihat Oh ternyata Disitu ada Logonya Muri Nah inilah kenapa Logo Muri itu Bisa disematkan Di dalam Kemasan Wedang Wah NASA Nah ini teman-teman Acara 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 Apa Kegiatan Minggu siang Bertempat Gelapangan Minum Sebagai Salah satu Warisan Hidaya Kementerian dan Kebudayaan Sebagai Wujud cinta-cinta Ribuan warga Minum Wedang U Bersama Dan sekaligus Memecahkan Penuri Tak kurang 9.178 Wedang Disajikan pada warga Jumlah ini Melebihi target sebelumnya Yang hanya 8.888 Sajian Penyajian Di Wedang U Terbanyak Kusulan dari Palingnya pada Waktu 2018 Terus Terakhir lagi 8.882 Tetapi Setelah Kita melakukan Sejumlah 9.178 Kesajian Wedang U Dan Rekor ini Kami Habat kita Bersum Rekor Pembelian Indonesia Pada Rekor yang 8.172 Kedepan Kedepan Wedang U Bersambung 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 Kedepan Wedang U Saya ingin Mereka bangga Bersambung Tidak Hanya Satu merek Wedang U Tetep 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 Setelah Wedang U Esame communism Setelah duda coba diolah dari berbagai macam rendah juta sejumlah khasiat diseku up kita kandung dalam minuman yang satu ini Mempunyai cita rasa pedas manis, minuman ini bisa menyebabkan badan lebih hangat Berbagai upaya dilakukan untuk kenalkan wedangku, salah satunya dengan hadirnya wedangku dalam kemasan Lebih mudah dinikmati dan juga tahan lama Selamat Lestioro yang melakukan untuk NET Demikian teman-teman, sekilas perkenalan tentang apa itu wedangku Jadi kalau menurut Wikipedia ya teman-teman, pasti familiar ya dengan Wikipedia itu Minuman dengan bahan-bahan yang berupa dedahunan mirip dengan sampah Itu kenapa wedang itu sendiri kan berarti minuman yang diseduh Kemudian uuh berarti sampah, tapi bukan sampah yang itu ya Bukan sampah yang itu, tapi memang sekilas bentuknya mirip sampah Tapi sampah yang berkhasiat Sampah yang berkhasiat dan sampah yang insya Allah nanti akan membuat Apa ya, bisa meningkatkan penghasilan teman-teman lewat closing itu tadi yang disampaikan Mbak Nensa Nah, wedangku itu sendiri bisa disajikan secara panas atau hangat Kemudian rasanya yang tadi sudah disampaikan salah satu Mbaknya di kegiatan itu Ada rasa manis dan pedas manis itu Karena efek gula batunya kami menggunakan gula batu kristal Jadi manisnya itu tidak NET dan asli bukan pemanis biasa Kemudian pedasnya itu dari jahe Jahenya kami pakai jahe emprit sehingga didapat rasa jahe yang nendang Oke, jahe yang nendang Kemudian ada rempah-rempahnya itu menghasilkan rasa yang segar dan mantap Nanti kita akan lihat wedang uuh itu apa saja komposisinya Kemudian warna merah cerah dan aroma harum itu dari apa saja Nah, itu nanti yang akan kita lihat nanti Apa saja komposisi wedang uuh Yeay, keren nih teman-teman Saya sambil melihat, memantau disini ada tadi dari Kutus Dari Malaysia, dari Bandar Lampung Luar biasa semangatnya teman-teman Ada 76 sekarang yang hadir secara virtual disini Berikut ini teman-teman, wedang uuh itu ternyata bukan sekedar suatu produk yang tiba-tiba muncul di basaran Tapi wedang uuh itu sendiri sebagai warisan budaya tak benda Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat di screen Wedang uuh sudah mendapatkan sertifikasi sebagai warisan budaya tak benda dari Mendikbud Waktu itu, akhir 2017 Jadi, kegiatan minum wedang uuh bersama tadi memang salah satu upaya untuk menyambut baik Posisi atau dikukuhkannya wedang uuh sebagai warisan budaya tak benda Sehingga kami sebagai pemeraksara dan pemerakarsa dan penyelenggara kegiatan minum bersama wedang uuh Yang akhirnya membawakan dekor muri tadi Jadi, kami ingin mengayu bagi, ingin ikut menyambut baik penetapan wedang uuh sebagai warisan budaya tak benda Tapi lanjut lagi, setelah kegiatan itu Alhamdulillah Pak Bupati support Kami diberi fasilitas untuk bersama salah satu kampus di Jakarta Kampus perguruan tinggi di Jakarta Kami membuat fasilitasnya untuk mendaftarkan wedang uuh Untuk mendapatkan sertifikasi indikasi geografis Sertifikasi indikasi geografis itu apa? Itu adalah suatu tanda bahwa Suatu produk itu asli daerah tertentu Jadi, ini mungkin teman-teman, ini wedang uuh Imogiri Karena memang asalnya secara historis, secara sejarah Wedang uuh itu berasal dari komplek raja-raja Komplek raja-raja Mataram di Imogiri Makanya tadi saya sampaikan rumah produksi dan bagus ini tidak jauh dari komplek raja Makanya kalau next kapan teman-teman kita sudah posisi aman bisa untuk berwisata kembali Sambil ke tempat pusat sejarahnya wedang uuh Nanti bisa mampir ke tempat produksi wedang uuhnya nasa Wedang uuh dan bagus Baik, kita lanjut ya teman-teman Jadi, ini yang mengukuhkan bahwa Eh, ini bukan produk biasa Ini benar-benar produk warisan budaya Sehingga kalau kita mengkonsumsi ini Kita ikut memasarkan ini Berarti kita ikut melestarikan warisan budaya tak benda Dan kita akan mengedukasi pasar-pasar internasional Saya bersyukur sekali tadi ada yang dari Malaysia tadi hadir Terima kasih Kami sudah dua kali pameran di Malaysia Yang pertama di KBRI Yang kedua di acara Mihas Malaysia Internasional Halal Sukes Jadi, moga-moga Bisa membantu pemasaran di sana Sudah banyak Insya Allah Sudah banyak warga di Malaysia Yang sudah mengenal Wedang uuh Tadi ada yang Minta Masam Hadi Bunda boleh minta file PPT-nya Bagikan di grup FB Agar kami bisa Dimokan Bisa ya Mbak Nilsa Nanti bisa dibantu Bisa Nanti bisa Sebagai bahan presentasi Untuk Closing Sekali lagi closing Oke Kita lanjut ya teman-teman Nah ini Tadi Disampaikan ada Beberapa komposisi wedang uuh Yang pertama jahe Itu yang bikin Rasa wedang uuh itu Bedes-bedes gimana Bedes-bedes Enak Mantap gitu ya Kemudian daun cengkeh Daun cengkeh itu Membuat rasa mantap Beda dengan komposisi wedang Yang lain Mungkin daun kayu manis Ada Mungkin kayu secang Ada Tapi Tidak ada daun cengkeh Di komposisi wedang Yang lain Kemudian ada Daun kayu manis Kemudian ada Daun pala Ada kayu secang Di daun cengkeh Ini ada juga Kita masukkan Dagang cengkeh Masuk ya Di grupnya daun cengkeh Itu Kemudian Untuk gulanya Kita pakai Gula batu kristal Kemudian Untuk yang Itu yang untuk Original Varian original Dimana Daun-daun Ininya Masih utuh Kemudian yang Untuk Instant Yang kita Olah Olah Dengan berbentuk kristal Itu menggunakan Gula pasir Kita akan Urai satu persatu Ada Beberapa komposisi Wedang buah itu Berikut Manfaatnya Jadi ini jahe Jahe teman-teman Sudah tahu ya Tapi Untuk kemasan Jadi untuk kemasan Yang di Wedang buah NASA ini Kita pakai Bukan jahe segar Bukan jahe segar Tapi Kandungannya tetap sama Karena Kita Pertahankan Kadar air itu Sampai dengan Maksimal 10% Biar apa Biar ini Awet sampai Di teman-teman Jadi Produk bedang buah ini Awet sampai Dengan minimal Satu tahun Karena Insya Allah Ini sudah aman Misalnya Saya kadang Berapa kali Ngetes Sampai dengan Satu tahun Itu masih Aman untuk Dikonsumsi Nah ini Rasa pedasnya Dari jahe tadi ya Ada beberapa Manfaat Untuk meruntukkan Kadar kolesterol Dan tekanan darah tinggi Luar biasa Ini Kemudian jahe juga Mencegah tersumbatnya Pembuluh darah Yang menjadi Penyebab Pertama serangan jantung Kemudian juga Masyarakat Kerap memanfaatkan jahe Untuk Memobati Selesma Batuk Batuk Saya kalau sudah mulai Batuk Awal-awal Flu Influenza Batuk Saya sudah mulai Mengkonsumsi Dan saya Tiap hari Mengkonsumsi Wendang buuh Pagi dan sore Kemudian ada Penyakit radang sendi Radang sendi tulang Serta diare Itu beberapa Manfaat Atau kasihan Dari Jahe Yang kita pakai Jahe emprit Jadi ada tiga Jenis jahe yang Beredar Di Pasar Jahe emprit Kemudian jahe merah Kemudian ada jahe Gajah Itu yang jahe emprit itu relatif kecil-kecil Tapi pedasnya Kemudian ini ada daun dan gagang cengkehnya Jadi aroma Rasa dari Apa Dari betang buuh Terasa tajam Itu yang pertama itu dari Efek Farmakologisnya cengkeh sendiri Terutama Kalau untuk aroma itu di Gagangnya Gagangnya itu Herum Menjadikan Minuman ini Herum Ini fungsinya untuk Menghangatkan tubuh Kemudian untuk antiseptik Anastasi kolokal Dan penghilang rasa sakit Pada gigi Kalau untuk penghilang rasa sakit ini Mungkin sudah banyak ya Sudah populer Di produk-produk Nah sayangnya juga Banyak yang menggunakan Komposisi Cengkeh sebagai Penghilang rasa sakit Pada gigi Kemudian Batuk juga dapat diubati Juga dengan Ramon Perubatan cengkeh ini Kemudian Di Apa Di Wedang buuh ini Disambing rasa Dari daun Rasa Rasa cengkeh Dari daun Kita dapatkan Aromanya juga Dari Gagang cengkeh Jadi itu Kenapa Dua hal ini Bisa bersinergi Satu dari Sisi rasa Kemudian yang kedua Dari sisi Aroma Baik kita lanjut Ke yang berikutnya Ini daun kayu manis Itu Lebar Panjang Kemudian dia Apa ya Teksturnya Licin Licin Dan Hijau Ketika masih Dari Kita Ini sendiri Jemur sendiri Habis dari Pohon Batang Kemudian kita Apa ya Kita Patahkan Kemudian kita Ambil daunnya saja Kita keringkan Kering sinar matahari Kemudian kita oven Menjadi Di teman-teman Mungkin nanti yang melihat Menjadi kecoklatan Nah ini memiliki aroma Manis Nah ini yang Manis yang Non gula Manis yang non gula Itu Yang memiliki Rasanya Sumber rasanya itu Dari kayu manis Kemudian Dengan kombinasi Beberapa rempah yang lain Bisa menyebabkan Menyembuhkan Penyakit seperti Sakit perut Sakit kepala Kama sinus Dan kelahan Jadi ini luar biasa Kalau kita Habis Aktifitas seharian Setelah kita Duduk istirahat Seharian habis Pekerja Nah kita bisa Mengkonsumsi Wedang ini Kalau saya lebih suka Diseduh panas Diseduh panas Kemudian Racikan Ini kayu manis Dengan jahe Nah bisa Untuk diet penurunan Berat badan Cocok nih saya Sudah turun 7 kilo Selama puasa Moga-moga Karena wedang Wuh ya Tapi kalau saya Apa ya Lebih berat badannya Ada faktor genetik juga sih Tapi Paling gak Kita ikut Menjaga Berat badan Kita tidak Sampai Tidak Naik-naik lagi Menjaga Oke berikutnya Itu Daun pala Daun pala Itu Ciri Apa ya Ciri Morfologisnya Ciri fisiknya Itu Tulang-tulangnya Banyak Tulang-tulangnya Banyak Nanti teman-teman Bisa membedakan Di Di Komposisi yang ada Di dalam Di dalam Kemasan itu Khasiatnya Mengurangi Katak berdaha Gangguan percenaan Menghilangkan Kejang otot Dan nyeri luar biasa Ini ada Beberapa Apa Apa Manfaat dan khasiatnya Juga mengubati Masuk angin Nyeri haid Reumatik Dan juga insomnia Yang bagi yang Susah tidur Karena suatu hal Nah ini Salah satu Komponen Redangku itu Ada Bisa untuk Mengobati Membantu Mengobati insomnia Oke Sambil Menyimak Nyimak Di FV ya Luar biasa Ini Terenggale Majalengka Saudi Wow Terima kasih sekali Teman-teman Yang sudah bergabung Di Acara Siang hari ini Ya Nanti Kita Bagikan Lewat NASA ya Mantap Jaya Jaya Emprit Dan gula Batu Ya Luar biasa Saya lanjutkan ya Nah ini Kayu secang Kayu secang Ini Teman-teman Sudah tahu Jadi benar-benar Apa Asalnya dari kayu Yang diserut Yang diserut Yang diserut Sehingga Nampak Warna Oran Atau Kekuningan Seperti ini Kuning Akan menjadi merah Saat disenduh Dengan air Panas ya Saya Beri versi air panas Kalau air hangat Mungkin muncul rasa merahnya Tapi tidak Semerah Kalau diseduh Dengan air mendidih Dengan air mendidih Nah Ini bisa Untuk Mengobati Radang penggorokan Antisoksidan Dan juga Antikanker Juga bisa Memperlancar Peredaran darah Sifilis Dan mengobati Batuk darah Waduh Biasa Berat-berat ini Juga bisa Dimanfaatkan Sebagai Afrosidi Alami Ini Ini buat Bapak-bapak Ini cocok Ini bisa Untuk meningkatkan Stamina Nah Secang inilah Yang membuat Ramuan Wadanggu Secara keseluruhan Ketika diseduh Itu menghasilkan Warna merah Itu kenapa Kami tidak Menggunakan Pewarna Makanan yang lain Karena sudah ada Pewarna alaminya Itu yang Untuk di original Nanti teman-teman Bisa tahu Langsung Oh ini ada Secang Originalnya Seperti ini Kemudian Kalau teman-teman Yang mengkonsumsi Yang dibentuk Instant Atau Serbu Nah itu Warna merahnya Akan muncul Ketika diaduk Tapi Ini tanpa Residu Jadi aduk Tanpa residu Seperti minuman Instant itu Dan Akan muncul Warna merah Cuma Nanti mungkin Kalau barangkali Teman-teman Ada yang Warnanya Tidak berubah Menjadi merah Tapi kekuningan Kenapa Karena Jenis-jenis secang Itu ada yang Ada yang Hanya muncul Sampai kekuning Atau mungkin Karena memang Sifatnya secang Saya sudah pernah mencoba Ketika dipecah Rekonmuri itu Ternyata Di hari keempat Dari Di seduh Karena kami Menggunakan Produk yang Residu drink Atau siap minum Waktu itu Sehingga Ternyata Efek merahnya Itu tidak bisa Tahan lama Ya harap dimaklumi Teman-teman Bahwa karena ini Produk Alami ya Tidak ada Tambahan Pewarna Untuk makanan Sehingga Perubahan warna Itu bisa Terjadi Oke Sambil memantau Wow Luar biasa Dari Dupai Halo Dari Pati Wonogiri Terenggale Jakarta Terima kasih Teman-teman Yang sudah hadir Oke nanti Akan kita lanjutkan Lagi Nah Ini Kita akan Melihat Ke Proses Produksi Jadi Kalau yang Original Yang disebut Original Tadi Semua Bahan-bahan Yang ada Itu tadi Masuk Artinya Masuk Dalam Kemasan Nah Bagaimana Proses Produksi Dari Suatu Produk Wendang Uwuh Itu Yang pertama Untuk Original Sortasi Sortasi Ini Maksudnya Sortasi Bahan Baku Jadi Ketika Ketika Kami Menerima Dari Supplier Supplier Bahan baku Itu Kita Pisahkan Mungkin Disitu Ada Apa ya Barang-barang Yang Masih Kurang Bersih Atau Tercampur Dengan Bahan-bahan Lainnya Nah Itu Fungsinya Sortasi Disitu Kemudian Kita Lakukan Pencucian Pencucian Dulu Kemudian Kita Lakukan Penjemuran Penjemuran Atau Pengeringan Ini Bisa Ada Dua Yaitu Penjemuran Dengan Sinar Matahari Kemudian Dilanjukan Dengan Pengovenan Ini Untuk Menjaga Menghilangkan Sisa-sisa Mungkin Bakteri Atau Apa Selama Apa Ada Kondisi Di Luar Kemudian Lanjut Dengan Pengemasan Primer Dan Perimbangan Nah Ini Pengemasan Primer Ini Alhamdulillah Karena Dengan Bergabung Dengan NASA Juga Sehingga Kami Bisa Memberdayakan Masyarakat Di Sekitar Kami Di Tempat Tinggal Benar-benar Pemberdayaan Lokal Dan Ini Sangat Membantu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar Jadi Untuk Yang Terutama Yang Original Ini Kami Membutuhkan Banyak Sekali SDM Sampai 30 Orang Untuk Mengemas Itu Sendiri Kemudian Untuk Penimbangan Ini Karena Kita Memakai Gula Batu Kristal Nah Itu Kami Memang Secara Spesifik Kami Pesan Ke Pabrik Gula Batu Untuk Yang Jenis Lembutan Nanti Akan Teman-teman Lihat Bahwa Gula Batu Itu Disajikan Terpisah Dan Dikemas Dalam Plastik Tersendiri Itu Kami Paking Melalui Mesin Sehingga Secara Gramasi Sudah Terstandar Ya Sudah Terstandar Teman-teman Yang Mungkin Tidak Suka Terlalu Manis Mungkin Karena Sudah Manis Jadi Tidak Suka Terlalu Minum Manis Semuanya Gitu Tapi Kalau Memang Suka Manis Itu Takaran Itu Insyaallah Sudah Pas Bisa Langsung Di Konsumsi Tinggal Di Aduk Saja Sekali Lagi Pengen Menyapa Teman-teman Ada Dari Mediun Surakarta Ya Oke Ini Ada pertanyaan Bagus Apa Keunggulan Dan Nasa Daripada Produk Yang Lain Nanti Kita Jawab Ya Sambil Kita Lanjutkan Presentasinya Nanti Mungkin Bisa Diingatkan Lagi Keunggulan Bentang Nasa Dibanding Produk Yang Lain Keren Ini Oke Kemudian Proses Produksi Yang Instant Sama Jadi Semua Bahan Baku Itu Kita Sortasi Dulu Kita Pilih 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 Jangan Sampai Tercampur Dengan Produk Yang Lain Mungkin Jahe Bercampur Dengan Kunyit Bisa Jadi Teman-teman Karena Sekiras Mirip Kan Gitu Kemudian Bercampur Dengan Apalagi Apa ya Kunci Atau apa Nah Mirip-mirip Ya Nah Kemudian Kita Cuci Kemudian Kita Giling Ya Kita Giling Kemudian Kita Masak Kita Saring Nah Di proses Ini Kita Ada Dua Cara Yang Terutama Dengan Manual Aduk 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 Di Apa Di Pemasakan Ini Di Di Atas Api Di Atas Kompor Kemudian Yang Kedua Kita Sudah Ada Mesin Sendiri Ini Nanti Disini Tidak Saya Tampilkan Mungkin Di Kesempatan Lain Nanti Bisa Lebih Detil Apa Saja Sih Yang Mendukung Yang Mendukung Proses Produksi Wedang U Masa Nah Disaring Kemudian Pengemasan Primer Dan Penimbangan Kemudian Pengemasan Sekunder Nah Ini Untuk Pengemasan Primer Doakan Ya Teman Teman Di Berikutnya Di Produksi Berikutnya Kita Sudah Bisa Packing Lewat Mesin Sehingga Tidak Kena Campur Tangan Ini Lagi Ata Manusia Oke Nah Ini Kemasan Wedang U Masanya Seperti Ini Teman Teman Yang Sudah Belanja Terima Kasih Mungkin Sudah Bisa Membedakan Ini Kemasan Primer Sorry Kemasan Yang Original Seperti Ini Seduhan Minuman Betanical Wedang U Original Nah Ini Satu Kemasan Ini Berisi Sepuluh Saset Yang Bisa Untuk Sepuluh Seduhan Kalau Diseduh Dengan Air Matang Nah Ini Satu Saset Ini Sebenarnya Bisa Dua Gelas Bisa Pasangan Bisa Pasangan Ini Tapi Kalau Bagi Yang Mengutamakan Harus Kental Banget Ini Pas Satu Takaran Ini Pas Ini Untuk Yang Original Kemudian Untuk Yang Serbu Atau Instant Nah Ini Ada Kemasan Ini Sayang Fotonya Tidak Nampak Ada Sebenarnya Kemasannya Sliding Yang Lagi Kekinian Banget Katanya Kemasannya Sliding Gitu Kemudian Dalamnya Seperti Ini Ini Saset Seperti Ini Isinya Serbu Begitu Yang Tadi Di Dalam Kemasan Original Ada Seperti Ini Ada Keterangan Expired Juga Kodok Produksi Dan Sebagainya Nah Mari Kita Bicara Satu Persatu Tentang Kemasan Yang Ada Di Dalam Kemasan Wedang Uuh NASA Yang Pertama Teman Teman Ini Dengan Ini Sama Kita Bahas Yang Original Nah Ini Tadi Ditanyakan Apa Yang Membedakan Wedang Uuh NASA Dengan Wedang Uuh Yang Lain Oke Yang Pertama Sensasi Rekor Muri Bahwa Wedang Uuh Ini Pernah Diminum Hampir 10.000 Orang Warga Bantul Artinya Sesuatu Yang Fenomenal Dan Itu Tercatat Di Rekor Muri Sehingga Kita Berhak Untuk Mencantumkan Logo Muri Ini Di Dalam Kemasan Wedang Uuh Dan Bagus NASA Kemudian Ada Lagi Logonya Halal Nah Teman Teman Disini Dengan Adanya Logo Halal Ini Sekarang Dari LP Pemui Dan Kemenang Ini Semakin Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Jadi Tidak Usah Ragu-ragu Lagi Bahwa Oh Saya Mengkonsumsi Produk Halal Kalau Produk Halal Ini Saya Sampaikan Ke Teman-teman Kemudian Saya Ketua MPIQ Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Wetang Wuh Bantul Dan Dimana Anggotanya Itu Ada Puluhan Pengeracin Wetang Wuh Disitu Nah Sehingga Saya Paham Betul Apa yang Menjadi Pembeda Wetang Wuh NASA Ini Dengan Yang Yang Lain Yang Pertama Tadi Kita Bisa Mencantungkan Logo Buri Ini Kemudian Ada Sertifikasi Halal Mungkin Banyak Yang Bisa Kalau Halal Kemudian Yang Ini Jogja Tradition Jogja Tradition Ini Merupakan Co-branding Branding Bersama Dengan Pemerintah Provinsi Diy Dan Ini Sebenarnya Untuk Apa ya Logo Ini Ada Tiga Di Provinsi Diy Itu Ada Tiga Yang Pertama Jogja Tradition Yang Menunjukkan Bahwa Produk Ini Merupakan Produk Warisan Budaya Nah Kalau Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Produk Ini Merupakan Produk Warisan Budaya Tak Benda Sebentar Saya Sekalian Pengen Nengok Wah Keren Poso Sultan Hadir Selamat Datang Cirebon Pekalongan Alhamdulillah Singapura Luar Biasa Selamat Datang Ya Ini Teman Teman Dari Berbagai Penjuru Kemudian Kita lanjut Tentang Co-branding Dengan Pemprov Diy Ini Jogja Tradition Karena Wedang Uuh Ini Merupakan Produk Warisan Budaya Tapi Kalau Ini Produk Pencantaman Label Ini Harus Diurus Ya Kalau Tidak Diurus Konsekuensinya Alhamdulillah Sampai Saat Ini Baru Ini Baru Wedang Uuh Nasa Ini Yang Mempunyai Label Jogja Tradition Jadi Ada Beberapa Label Yang Bisa Disematkan Sambil Memantau Apu Dapi Luar Biasa Bekasi Sama Datang Nah Kemudian Yang Berikutnya Di Luar Jogja Tradition Ini Co-branding Itu Ada Jogja Mark Dimana Bahan Baku Itu Bisa Dari Luar Tapi Bahan Baku Dan Tempat Produksi Di Dalam Di Dalam Jogja Sorry Bahan Baku Dari Luar Bisa Tapi Produksi Di Jogja Itu Labelnya Jogja Mark Kalau Bahan Baku Dan Diproduksi Di Jogja Itu Dapat Label 100% Jogja Sebenarnya Widang Bu Bisa Saja Mengambil Jogja Mark Atau 100% Jogja Tapi Saya Mengambil Keputusan Untuk Mendaftarkan Yang di Jogja Tradition Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Menjadi Yang Satu-satunya Pemilik Label Ini Di Sudah Ada Tiga Kemudian Pembeda Yang Sangat Sangat Berbeda Tadi Dengan Masih Apa Bedanya Widang Uuh Nasa Dengan Yang Lain Yaitu Bahwa Widang Uuh Nasa Sudah Mengantongi Izin Edar Bepom R.I.M.D Ya Teman-teman Mungkin Sudah Paham Bahwa Sebenarnya Untuk Kelas Widang Uuh Itu Bisa Hanya Memakai Izin PIRT Tapi Saya Pikir Saya Pengen Meningkatkan Apa Ya Legalitas Ini Melalui Izin Edar MD Bepom Supaya Apa Apa Ya Higienitas Dan Sanitasinya Itu Bisa Lebih Terjaga Dan Kita Juga Diawasi Bepom Untuk Selalu Meningkatkan Standar Produksi Widang Uuh Disini Jadi Sudah Terjawab Ya Mas 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 Kalau Tidak Yang Membedakan Sekali Itu Di Bepom Ini Izin Edannya Ini Mungkin Kalau Muri Ini Bisa Menambah Aspek Promosi Teman Teman Tapi Kalau Bepom Ini Sesuatu Yang Benar Benar Pembeda Dari Widang Uuh Yang Lain Moga Membantu Ya Informasi Tentang Ini Ini Juga Dikemasan Kita Cantumkan Ada Komposisi Baik Dalam Bahasa Indonesia Maupun Dalam Bahasa Inggris Kemudian Ada Isinya Berapa Ini 37,5 Kali Sepuluh Yang Ini Tadi 37,5 Gram Pengen Sekalian Menyapa Lagi Lagi Tadi Dari Bekasi Kalbar Gresik Magelang Hongkong Luar Biasa Selamat Datang Teman Teman Yang Baru Bergabung Oke Dari Tadi Sudah Saya Sampaikan Beberapa Ini Apa Level Yang Tersema Di Dalam Kemasan Witang Uuh NASA Ini Menunjukkan Keunggulan Witang Uuh NASA Berbanding Witang Uuh Yang Lain Disini Juga Ada Petunjuk Pemakaian Saya Ambil Batas Aman Bagi Teman Teman Yang Suka Kekentalannya Maksimal Itu Pakai Air Panas 200 Milli Dah Tinggal Diaduk Saja Untuk Yang Serpuk Yang Ini Juga Begitu Yang Original Baik Kita Lanjut Dari Mana Lagi Sambil Kita Lihat Lagi Tidak Apa Siang Siang Ini Soalnya Oke Nah Ini Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Untuk Bepom R.I.M.D Bisa Dicek Di Websitenya Bepom Jadi Kita Sebagai Konsumen Harus Menjadi Konsumen Yang Cerdas Artinya Jangan Sampai Asal Tempel Asal Tempel Bahwa Ijen Edar Itu Benar Benar Harus Dipunyai Melalui Proses Audit Tempat Produksi Kemudian Ada Standar Sanitasi Dan Higienis Proses Produksi Sehingga Menghasilkan Produk Yang Memang Layak Dikonsumsi Saya Sampaikan Ada Bepom Ada Hala Kemudian Ini Co-branding Jogja Tradition Dengan Apa Pemerintah Provinsi Diy Oke Sambil Menyapai Yang Sudah Hadir Lagi Pak Sipan Bekasi Sama Datang Kemudian Yang Terakhir Tadi Logo Muri Sudah Ada Penjelasan Di Muka Kenapa Bisa Ada Label Murinya Dari Jember Juga Oke Sudahkah Anda Minum Medan Masa Hari Ini Silahkan Teman Teman Yang Sudah Belanja Ke Nasa Bisa Langsung Mencicipi Bagi Teman Teman Mungkin Yang Di Luar Jawa Mungkin Masih Satu Dua Mungkin Agak Asing Dengan Minuman Wedang Wuh Tapi Bisa Browsing Browsing Cara Menyeduh Wedang Wuh Jadi Cukup Diseduh Dengan Air Mendidih Untuk Mendapatkan Rasa Aroma Kemudian Warna Yang Optimal Nah Kenapa Harus Memudayakan Minum Wedang Wuh Nasa Yang Pertama Tadi Melestarikan Produk Warisan Budaya Tak Benda Ini Sesuatu Yang Dengan Langkah Kecil Kita Kita Bisa Memberi Kontribusi Terhadap Pemerintah Dengan Melestarikan Produk Warisan Budaya Tak Benda Ini Sedang 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 Diajukan Ke UNESCO UNESCO Untuk Mendapatkan Sertifikasi Sebagai Produk Warisan Budaya Tak Benda Untuk Tingkat Dunia Luar biasa Jadi Benar-benar Kontribusi Teman-teman Ini Tidak hanya Konsumsi Segar Konsumsi Tapi Ikut Menestarikan Produk Warisan Budaya Tak Benda Kemudian Yang kedua Sehat Menjaga Imun Tubuh Segar Menghangatkan Siapa Yang tidak Pengen Menjaga Imun Tubuh Di saat Kondisi Sekarang Dan Ini Sesuatu Yang Ekonomis Secara Harga Juga Tidak Tinggi Dan Ini Bisa Kita Lakukan Setiap Hari Ini Aman Dikonsumsi Untuk Berbagai Usia Kemudian Bagi Siapa Saja Bapak Atau Ibu Bahkan Anak Pun Ini Aman Saya Senang Sekali Kalau Pas Pameran Itu Ada Anak Kecil Yang Suka Minum Nggak Ngerasa Pedasnya Mungkin Karena Dia Sudah Familiar Dengan Rasa Pedasnya Ya Sambil Menyapa Teman Teman Hongkong Hadir Dari Mana Ini Damin Erwangga Triana Kemudian Reni Histiarida Luar Biasa Teman Teman Dari Segar Penjuru Kenyang Juga Kalau Saya Minum Lamput Juga Sampai Segar Mengisi Perut Sementara Misalnya Saya Berbuka Puasa Minum Itu Dulu Keringetan Baru Konsumsi Yang Lain Dengan Menjaga Imun Tubuh Menjaga Kesehatan Diri Kita Dan Keluarga Kita Yang Kemudian Ketika Bisnis Ini Bisa Mulai Dari Konsumsi Untuk Diri Sendiri Gimana Kita Mau Mengajak Teman Kalau Kita Sendiri Belum Kenal Produk Seperti Apa Rasanya Gimana Kemudian Komposisinya Apa Apa Yang Bisa Bikin Yang Pedas Itu Apa Yang Merah Ini Apa Jangan Ada Pengawet Ada Dan Sebagainya Ini Makanya Tadi Perlu Saya Sampaikan Untuk Sebagai Pekal Teman Teman Semua Untuk Bisa Mengedukasi Mulai Dari Keluarga Dulu Kemudian Dari Sahabat Teman Teman Sampai Ke Mitra Bisnisnya Jadi Inilah Saatnya Sehat Sehatnya Dapat Bisnis Lancar Keuangan Keluarga Membaik Mau Sodakoh Bisa Mau Umroh Bisa Mau Membahagiakan Keluarga Sangat Bisa Insyaallah Ya Ini demikian Terima Kasih Ini yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Bisa Kita Bisa Interaksi Oke Sambil Sebelum Menutup Materi Saya Kalimantan Timur Hadir juga Selamat Datang Sesuantam Bien Ini orang Jogja Sesuantam Bien Yang Yang saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Biar Kita Bisa Sampaikan Disini Senang Sekali Kalau Bisa Membantu Teman-teman Untuk Bisa Menjelaskan Kepada Relasi Kepada Sahabatnya Kepada Keluarga Terkait Dengan Apa Itu Betamu Selamat Lagi Terima Kasih Kalian Semua Istimewa Dan Luar Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya tunggu Pertanyaannya Ya Ini Saya Sambil Memantau Ini ya Memantau Salam-salam Dari Teman-teman Silahkan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Atau Kalau Enggak Nanti Oke Enaknya Diminum Pakai Gula Apa Ya Ini Yang Untuk Original Ini Kita Benzing Dengan Gula Batu Sudah Tau Rasanya Gula Batu Seperti Apa Jadi Gula Batunya Kita Pakai Yang Kristal Dimana Rasa Rasa Apa Manisnya Itu Gak Nek Jadi Asli Asli Pemanis Gula Bukan Bukan Pemanis Buatan Pakai Gula Batu Kalau Yang Original Kemudian Yang Instant Itu Kita Olah Pakai Gula Pasir Sama 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 Nikmatnya Sama Segarnya Coba Nanti Bisa Dicoba Dua-duanya Oke Kemudian Kalau Dikonsumsi Tiap hari Berapa Kali Bunda Bagus Kalau Bisa Misalnya Kalau Saya Memang Menyukai Minuman Hangat Bisa Pagi Bisa Sore Kalau Saya Memang Pagi Dan Sore Seperti Kalau Kebiasaan Di Negara Lain Minum Teh Pagi Atau Sore Itu Bisa Sebagai Alternatif Pengganti Minum Teh Apakah Aman Dikonsumsi Untuk Anak Dan Bumil Insya Allah Aman Ini Sudah Sudah Beberapa Membuktikan Langsung Jadi Bukan Maksudnya Saya Melihat Langsung Anak 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 Karyawan Biasa Ikut Mengkonsumsi Bumil Insya Allah Aman Karena Kandungannya Tidak Saling Bertabrakan Komposisnya Itu Kasiat Yang paling Minum Itu Apa Oke Baik Yang Jelas Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Secara Umum Misalnya Dari Masuk Angin Kemudian Batuk Batuk Influenza Seperti itu Masuk Angin Karena Kandungan Jahenya Secara Umum Tapi Kalau Secara Spesifik Pentang Uwo Meskipun Tadi Jahe Bisa Disebutkan Ada Arti Kanker Apa Dan Sebagainya Itu Perlu Penelitian Khususus Sementara Kalau Yang Pentang Uwo Ini Kalau Yang Saya Rasakan Berbanding Dengan Komposisinya Itu Bisa Untuk Mengusir Masuk Angin Menghilangkan Rasa Tidak Enak Radam Telur Misalnya Kemudian Influenza Atau Batuk Terjawab Mbak Niswatun Hasana Apa Bisa Untuk Segala Macam Penyakit Bunda Tadi Yang Saya Sampaikan Itu Khasiat Masing Komposisi Jadi Jahe Daun Sengah Tapi Karena Ijin kami Itu MD Makanan Dan Makanan Untuk Ijin Dan Makanan Olahan Pangan Sehingga Di kemasan Kami tidak Bisa Mencantumkan Khasiat Makanya Tadi Saya Hanya Jelaskan Mangfaat Per Mangfaat Per Komposisi Bukan Bukan Khasiat Dari Satu Produk Harap Teman Teman Pahami Disini Sudah Terjawab Ya Mbak Mbak Umi Karmi Apakah Boleh Dikonsumsi Busui Bumil Sudah Terjawab Bisa Bisa Dicampur Susu Bunda Sangat Bisa Enak Sebenarnya Wah Ini Malah Meningkatkan Memunculkan Rencana Rencana Memang Akan Mencampur Wintang Oh Ini Dengan Susu Cuma Nanti Memang Menimbulkan Warna Yang Berbeda Kalau Dicampur Susu Warna Merah Dari Secang Memang Agak Mengudar Nah Nanti Kalau Misalnya Dicampur Dengan Jeruk Nipis Berarti Warnanya Menjadi Mengguning Nah Itu Masih Menjadi Pertimbangan Menjadi Pertimbangan Kalau Dicampur Susu Bagaimana Mungkin Kalau Disambil Susu Nanti Susunya Kemasan Terpisah Terima Kasih Ini Sekali Lagi Mengingatkan Apa Ya Planning Kedepan Mbak Sukris Herta Apakah Hidang Bisa Dikonsumsi Untuk Orang Yang Punya Penyakit Komplikasi Bu Oke Kalau Secara Umum Saya Katakan Ini Komplikasinya Mungkin Nanti Ada Dari Konsulten Bisa Membantu Tentang Ini Tapi Secara Spesifik Kalau Misalnya Salah Satu Penyakit Yang Diderita Itu Gula Misalnya Itu Bisa Gulanya Disisikan Tidak Dikonsumsi Lagi Jadi Mengkonsumsi Hanya Yang Jahe Dan Daun Yang Lain Jadi Gulanya Tidak Dimasukkan Makanya Kenapa Gulanya Itu Dikemas Terpisah Tapi Kalau Yang Untuk Yang Instant Memang Gulanya Sudah Ikut Dimasak Jadi Lebih Recommended Yang Tanpa Gula Kalau Yang Yang Ditanyakan Mbak Rini Apakah Bisa Dikonsumsi Untuk Orang Yang Punya Penyakit Komplikasi Ini Nanti Mungkin Mas Ini Bisa Membantu Menjawab Ya Mas Tentang Ini Suka Bumi Hadir Terima Kasih Nurnya Terima Kasih Sama Sama Teman Teman Semua Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Tentang Wedang Ini Sambil Menunggu Mungkin Mas Bahar Mau Ada Yang Disampaikan Terkait Dengan Tadi Pertanyaan Oh Gitu Oh Ya Baik Nanti Bisa Langsung Jantrian Ke Mas Bahar Apakah Bisa Untuk Segala Macam Penyakit Atau Yang Untuk Penyakit Komplikasi Karena Ini Juga Tidak Spesifik Mas Sini Nanti Di Sali Oku Oku Sumatera Selatan Oku Batu Raja Sum Sel 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 santau, ini semangat buat teman-teman artinya dengan kualitas yang berbeda, kemudian dengan harga yang kurang lebih sama, moga-moga ada nilai tambah yang bisa didapatkan teman-teman, ayo-ayo belanja ayo-ayo kita edukasi teman-teman kita bisa minum minum produk warisan budaya tak benda masih ada pertanyaan lagi apa yang membedakan diantara dua kemasan lidang uuh ya bunda ya mas dua kemasan lidang uuh nah ini yang pertama yang serbu itu itu seluruh bahan baku sudah dicampur, kemudian sudah direbus dan disaring kemudian diolah dengan gula diolah menggunakan gula pasir jadi itu nanti produk sudah tertampur rasa manis gulanya juga gula asli bukan pemanis buatan kemudian kalau yang original itu daun-daunnya terpisah kemudian jahenya juga jahe kering bukan jahe bukan jahe segar karena kalau jahe segar ini rawan di umur produk ya umur produk dari NASA kita ngirim ke mana ke Hongkong misalnya ya sudah butuh waktu sehingga kalau kami tampilkan pakai jahe segar itu nanti ada resiko tumbuh jamur kemudian tumbuh tunas juga seperti itu makanya kita tampilkan simplicia rajangan kemudian kita kering jemur sinar matahari kemudian kering oven nah jadilah jahe yang digunakan itu yang sudah irisan dan irisan itu hasil dari apa ya untuk 1 kg jahe segar itu hanya menghasilkan 200 gram atau 2 on jahe kering jadi luar biasa memang sudah meskipun kelihatan kecil di dalam kemasan terlihat kecil tapi itu sudah bisa membuat rasa pedas segar di tenggarakan seperti itu terjawab ya Masuda Terenggalak hadir terima kasih Bima luar biasa Gunung Putri dimana ya di Poker ya oke baik ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semua mumpung masih jauh dari waktu yang dijatah dari NASA kalau ada yang ditanyakan mungkin bagi teman-teman yang baru datang bergabung ini ada 2 varian ya dan datang bergabung dan belum belanja ada 2 varian yaitu serbuk dan original dengan masing-masing seperti itu terima kasih bunda salam satu luar biasa Masuda ya ini dan ini tadi yang ada yang menanyakan lagi apa beda dengan yang lain yang jelas kemasannya bagus kalau bagus itu anu ya kalau bagus itu mungkin subjektif ya saya bilang karena kita yang bikin makanya bilang bagus subjektif tapi kalau legalitas produk itu tidak subjektif jadi yang sangat membedakan legalitas produk itu sudah berizin edar pepong dan itu Alhamdulillah dari Pak Direktur Utama NASA sendiri sudah appreciate bahwa ini banyak produk beredar Utama tapi Utama NASA itu yang berbeda ada diferensiasi produk bahwa produk ini sudah memiliki nomor EGN ETH kemudian juga ada sertifikasi halal dari LP POMUI dan Kemenang kemudian ada tadi ada sejarah pernah memecahkan rekor muri kemudian ada co-branding jejak tradition oke menyapa teman-teman lagi dari Terenggalek hadir Blitar hadir mereknya hadir lo biasa mereknya jah banget pengen ke mereknya sampai sekarang masih pandemi semakin jauh ya ininya apa keinginannya bisa sampai ke Indonesia Timur mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ini sudah ada yang ikuti ada yang masuk belakangan ada yang sudah meninggalkan ini barangkali ini yang dapat saya saya mekan mas bahar mungkin bisa saya akhiri ini sudah terjawab semua pertanyaan teman-teman di sini sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir luar biasa semoga kita bisa ikut apa ya menghidupkan perekonomian keluarga dari skala kecil dulu kemudian menghidupkan perekonomian daerah dan lebih lanjut lagi menghidupkan meningkatkan perekonomian nasional dengan adanya kita berbisnis di NASA ini jangan lupa untuk selalu apa ya mengkonsumsi produk-produk dalam negeri terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang hadir masih ada pertanyaan gak apa-apa rekor murinya dalam kategori apa bun oke kayaknya sudah saya cantumkan ya oh piagam rekor murinya ternyata tidak ikut di sini jadi sebagai pemerakarsa dan penyelenggara minum bedanggu mas mas sesuatu pemerakarsa dan penyelenggara minum bedanggu dan itu di Bantul itu hanya Den Bagus yang punya berikut Pemkap Bantul jadi inisiatornya dari Den Bagus oke terima kasih bunda musikun tinggalan nanti lihat ulang aja siap jumlah jatim hadir selalu biasa ya sekali lagi terima kasih teman-teman selamat melanjutkan aktivitas hari ini tetap semangat dan semangat pagi semangat pagi semangat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih